Kecaman berbau penghinaan ini dirilis oleh media Korea Utara, Korean Central News Agency, pada 24 November 2022 kemarin. Dalam rilis itu, Kim Yo Jong memperingatkan, sanksi dan tekanan dari Korea Selatan justru akan menambah permusuhan dan kemarahan Korea Utara. Ia bahkan bilang rezim korsel bodoh dan bertingkah layaknya anjing Amerika Serikat. Apa yang bikin adik pemimpin Korea Utara ini sampai ngomong gitu? Jadi, kecaman Kim Yo Jong datang dua hari setelah kementerian luar negeri Korea Selatan berencana menjatuhkan sanksi tambahan kepada Korea Utara atas rentetan uji coba rudal yang mereka lakukan baru-baru ini. Yang mana, di saat bersamaan, sudah ada 14 negara perserikatan bangsa-bangsa yang mengecam korut, imbas peluncuran rudal balistik antarbenua berjenis Hua Song 17 pada 18 November lalu. Keberangan korut kian memuncak, kala korsel juga meminta komunitas internasional menjatuhkan sanksi baru atas provokasi peluncuran rudal yang makin getol dilakukan korut tempo hari lalu. Menghadapi komentar tajam dari Yo Jong, otoritas korsel lewat kementerian unifikasinya menyesalkan sikap korut ini. Dalam pernyataannya, mereka menyayangkan korut yang malah mengalihkan kesalahan pada korsel. Padahal, ketegangan di semenanjung Korea adalah ulah rudal provokasi korut yang berulang.